selamat menikmati ukuran kerangkanya ya disini pertama itu ada kerangka kepala ini kerangka kepala untuk ukuran kerangka kepalanya yaitu 28 cm teman-teman 28 cm dan lanjut yang kedua ini kerangka sayap ya kerangka sayap lengkung untuk ukurannya itu 138 cm untuk kerangka sayapnya 138 cm dan lanjut ini kerangka lurus untuk ukuran kerangka lurusnya ini yaitu 85 cm teman-teman 85 cm untuk kerangka lurusnya dan ini ada kerangka pinggang disini untuk kerangka pinggangnya sama seperti kerangka kepala ukurnya itu 28 cm dan yang terakhir ada kerangka ekor kerangka ekor kali duanya ya disini untuk ukuran kerangka ekor kali duanya itu 67 cm dan 5 cm buat ngikat ya 5 cm buat ngikat gitu nah dan ini kerangkanya dan sekarang langsung saja ke proses perakitannya disini yang pertama kita rakit itu kerangka kepalanya ya kita pasang di kerangka lurus habis itu perakitan kerangka pinggang lanjut perakitan kerangka ekor terakhir perakitan kerangka sayap ya teman-teman habis itu pengisian tali penarikan kerangkanya seperti biasa pastikan tali penariknya itu sama ya untuk panjang talinya dan jarak pasangnya itu sama jangan lupa juga pemasangnya itu diukur pakai meteran kalau enggak pakai meteran juga bisa pakai bambu yang sudah isi tanda aja teman-teman nah guys kali ini saya akan mengukur jarak pasang kerangkanya ya pertama itu kita ukur dari kerangka kepala ke kerangka sayap nah disini untuk ukurnya yaitu 24 cm teman-teman kita ukur dari ujung atas ke kerangka sayapnya yaitu ukurnya 24 cm kita lanjut sekarang pengukuran kerangka sayap ke kerangka pinggangnya nah disini nah disini untuk ukurnya itu 60 cm ya teman-teman ukurnya dari kerangka sayap ke kerangka pinggang jaraknya itu 60 cm dan sekarang jarak nah sekarang pemasangan atau pengikatan kerangka ekornya ini berapa jarak ikatnya itu ya nah disini untuk jarak ikatnya itu 5 cm ya teman-teman yang diikat kerangka ekornya 5 cm dari ujung sini ke selakan kerangka pinggangnya itu 5 cm dan sekarang lanjut ke pengukuran tali penarikan kerangkanya disini yang pertama saya ukur itu kerangka kepalanya ya teman-teman tali penarikan kerangka kepala ya dan disini ukurnya itu 41 cm untuk tali penarikan kepalanya panjangnya itu 41 cm dan lanjut sekarang jarak pasang tali penarikan kerangka sayap tengahnya ini kita ukur dari ujung kerangka sayap nah disini untuk ukurnya itu 28 cm ya teman-teman 28 cm dan sekarang lanjut ke tali penarikan kerangka sayap tengahnya nah disini untuk ukurnya itu 57 cm teman-teman 57 cm untuk ukuran tali penarikan sayap tengahnya ini dan sekarang ukuran tali penarikan sayap sisinya ya kita ukur aja dari kerangka pingganya ini nah disini untuk ukurnya itu 67 cm teman-teman nah ukurnya 67 cm dan jarak dan jarak pasang tali penarikan kerangka sayap sisinya itu kita ukur dari sisi kerangka pingganya nah disini untuk ukurnya yaitu 6 cm teman-teman untuk jarak pasangnya itu 6 cm dan terakhir pengukuran tali penarikan kerangka ekor disini kita ukur dulu bagian sisinya nah untuk tali penarikan ekor bagian sisi yaitu ukurnya 51 cm ini ya 51 cm dan sekarang jarak pasang tali penarikan ekor tengah kita ukur dari ujung kerangka ekornya nah disini untuk jarak pasangnya 23 cm teman-teman 23 cm dan untuk panjang tali penarikan ekor tengahnya ini yaitu 37 cm teman-teman untuk ukurnya itu 37 cm nah itu saja untuk ukuran tali penarikan dan jarak pasang kerangkanya ya teman-teman dan ini kerangkanya dan sekarang layaknya sudah siap ditukup teman-teman ya disini kita tukup dulu kerangka tengahnya aja ya habis itu baru penukupan bagian sisinya nah sekarang kita tambahin sisinya itu kita tukup dan lanjut pengisian warna tengahnya teman-teman disini warna tengah habis itu lanjut penukupan kerangkak ekornya disini saya tukup satu-satu kerangkak ekornya biar kita mendapatkan hasil yang bagus dan rapi layaknya seperti ini jadinya ini plastiknya licap banget yang di bawah ini ya gak apa-apa ini plastik ngulah-ngulahnya seperti ini layaknya gangguin aja ini penontonnya ini ada penonton disini penontonnya dan ini sponsornya saya juga ditemani dengan suku layang saya layangnya seperti ini ya teman-teman ini tali gochi nya sudah terpasang di atas satu di bawah satu ini satu ini tali gochi dua aja teman-teman dan kita review belakangnya nah kita taruh yang bagian atas disini ya di tengah-tengah kerangkak sayapnya dan yang bagian bawah itu di atas kerangkak pinggangnya teman-teman disini nah itu dan layaknya ini sudah siap diterbangkan dan yang bagian atas angin yang kelor guys ya bu nah temen-temen jadi begini naikkan layangannya ya layangan kapik satu meter mantap sekali ya terapigrata Ya teman-teman videonya sampai disini dulu Dan nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya Nah mungkin seperti itu tutorial membuat layangan kaplik ya Semoga bermanfaat videonya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax